Apa perbedaan Mingna dan Minasang? Mina dan Mingna itu sama sehingga banyak yang menulis Mingnasang Nah Minasang sebenarnya dua kata tersebut berbeda dan memiliki arti masing-masing Mina Nnya satu untuk para hadirin, teman-teman, saudara sekalian Nah dimana itu digunakan untuk menyebut orang atau jamak di depan pembicara Dan ada kanji juga Minasang untuk kata ini Contohnya Minasang hajimemashite Baik sekarang untuk Mingna, Nnya dua, memiliki arti semuanya Yang menyatakan adanya persamaan antara satu dengan yang lain Contohnya Watashi no Tomodachi wa Mingna Amerika Jingdesu Watashi no Tomodachi, teman saya Mingna Amerika Jingdesu Semuanya adalah orang Amerika Kesimpulannya Minasang untuk akhiran Nani Nani Sang Ya hanya bisa disematkan pada Mina, Nnya satu Mina Sang ya Tetapi tidak pada Mingna Sekali lagi yang betul itu Minasang ya Bukan Mingna Sang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!